Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react balik lagi untuk NCT ini yang versi dance-dancean nih guys. Jadi gue lagi, gak tau gue lagi hobi banget nih. Kebetulan ada yang rekomendasiin nih, my first and last performance video guys. Ini kayaknya gue pernah ngeriakan sih ini, my first and last time, gak ring bell gitu gue. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Oke guys, kita langsung ngeriakan aja nih guys, NCT Dream nih guys. Ngomonginnya gue NCT, tapi yang Dream, my first and last performance. Apa ini dulu ya? Tadi? Video, oke lanjut. Ceplok! Asik, oke. Gila, kotor banget nih, gelesoran di situ guys. Anjing dance-nya tuh energi banget. Gak, tapi bener guys, gue pertama kali gue tertarik ke dunia dance guys. Padahal, ya gue sebelumnya gak pernah tertarik guys. Tapi lama-lama, gara-gara NCT guys. Sial banget. Ji Sung. Eh, ini masih kecil ya? Mukanya. Itu hecan ya? Oh iya. Anjing, iya bener. Masih kecil semua guys. Anjir, dia dapet groove-nya lagi. Itu gila sih emang NCT-nya, gokil ya. Ini Tondra apa sih by the way? Oke, headshot masih kayak begitu guys. Ji Sung. Asik ya. Ini Mark ya. Buset deh Mark. Kayak Joker guys. Anjir, dance-nya. Di sini guys, nih lagi guys. Gue suka ya gerakannya. Ah, asik. Keren. Gokil ya. Nah, itu nih Jon. Dia ambil sedikit-sedikit part-part kayak 90-nya Michael Jackson sebenernya guys. Dance-dance-nya guys. Nih. Ah, asik ya. Sedikit ya. MJ banget ya. Dan kalau NCT Dream selalu, dia lebih ini ya. Vibe-nya happy gitu guys. Duh, chord-nya enak banget sih tuh. Nice. Nah, gue kadang-kadang ngeliat mereka nih. Gue gak tau nih mereka masih SMA apa gimana. Gue gak ngerti guys. Gue SMA, gue gak tau. Belum kayak begini kayaknya guys. Mereka udah fokus. Kayak begini. Gila ya. Asik. Soalnya Mark belum pecah guys. Liat ya guys. Liat ya guys. Mark rap guys. Belum kayak sekarang guys. Keren. Oh damn. Keren. Seth Hei-chan rambut ungu guys. Groove-nya enak banget sih lagunya. Nah, gue kebayang masalahnya gini yang bikin gue salut guys. Kadang-kadang kalau cuma nge-band. Yaudah capek ya main gitar ya. Atau gak main bass. Ya main instrumen lah. Tapi kalau misalnya kayak begini guys. Mereka udah nyanyi. Dance. Itu ada dua konsep yang mereka pikirin. Itu yang sampai sekarang gue masih belum paham sih. Itu menurut gue keren aja guys. Ngafalin dua. Gitu loh. Ini kan fokus ke lirik. Fokus ke dance-nya juga kan guys. Asik. Kan Renju gak asik ke dance-nya. Hey Chan. Gila refi gue suka banget ya guys. Ini kan. Masuk kayak boom. Nice. Nice banget itu. Asik parah. Energic banget ya. Asik banget dilihatnya guys. Padahal cuma satu scene ya. Lapan basket doang ya. Repet udah asik. Kan resek guys kayak gini. Gokil. Oke Jeno. Asik dan juga keren ya. Buset guys. Gak gue gak kebayang nih live-nya guys. Maksudnya mereka harus nyanyi. Maksudnya dengan kayak begitu. Itu resikonya banyak guys. Maksudnya mic bisa jatuh. Dengan gerakan-gerakan ekstrim kayak begini ya soalnya. Gokil sih. Harus ketolong sama lip sync sih. Wow. Ancik manis banget. Dan sih choreografi-nya guys. Wow. Wow. Choreonya bagus guys. Hecam udah kayak sekarang ya. Vokalnya ya guys ya. Asik. Conlon masih kayak begini guys. Buset. Buat cawan muka ya. Wow. Asik. Konsepnya bagus sih. Keren lagi guys. Break. Please. Sayonara. Bye-bye.